Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV. Pemirsa, jembatan Blolonganti yang berada di desa Karang Tempel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus ini, kondisinya begitu memprihatinkan. Beginilah kondisi jembatan Blolonganti yang berada di desa Karang Ampel, Kaliwungu, Kudus. Jembatan sepanjang kurang lebih 10 meter, kondisinya begitu memprihatinkan. Pondasi penyangga jembatan ini kondisinya retak di kanan-kiri, sedangkan di bagian atas jembatan ada retakan serta lubang berdiameter kurang lebih 50 cm yang berada di bagian pinggir jembatan karena amblas. Untuk mencegah semakin amblasnya jembatan dan timbul korban, warga memasang rambu-rambu seperti berupa drum bekas serta bambu sebagai pembatas di wilayah satu sisi jembatan. Dengan kondisi tersebut, jembatan ini hanya bisa dilalui kendaraan roda dua saja. Kondisi rusak parah yang terjadi pada jembatan tersebut diakui warga sudah terjadi bertahun-tahun tanpa ada perhatian bahkan penanganan dari Pemkap Kudus. Warga berharap agar pemerintah utamanya Pemkap Kudus untuk segera turun tangan memperbaiki jembatan tersebut. Untuk jembatan ini ya segera dibangun untuk pelaksanakan ya ibadah perjalanan itu masyarakat mengharapkan emang cepat-cepat terus dibangun gitu Pak. Soalnya itu sudah lama, rusaknya. Akses satu-satunya ke jalan raya Pak? Iya betul Mas. Ya ada itu lain, tapi ini kalau Simpang situ agak jauh itu. Perjalanan sini kan Simpang ambil alih itu agak jauh gitu. Sampai temu lagi ke sana. Jadi nggak bisa pintas ke sini, nggak bisa gitu. Sukron Hamdhani, Simpang 5 TV, melaporkan.